Tingkatkan kreativitas siswa SD Negeri 82 Ambon, Gelar Penta Seni dan Budaya Tingkatkan kreativitas dan kemandirian dalam bingkai kebinekaan global Sekolah Dasar Negeri 82 Ambon, Gelar Penta Seni dan Budaya di rangkai acara purna bakti Etirisan, guru yang telah mengabdi selama 30 tahun lebih di SD Negeri 82 Ambon Bertempat di Kompleks SD Negeri 82 Ambon pada Rabu 14 Juni 2023 Joni Sanders, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ambon, mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon dalam sambutan yang menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah termasuk Komite Sekolah dan Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini Menurutnya, selain siswa-siswi mendapatkan pendidikan, pelaksanaan kegiatan Penta Seni dan Budaya adalah bagian penting yang perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara rutin oleh lembaga pendidikan untuk membentuk nilai-nilai karakter bagi anak didik Oleh karena itu, pembentukan karakter yang ditenamkan secara baik termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila kepada setiap anak didik akan sangat menentukan mereka di masa depan nanti Kebijakan dari pihak sekolah, komite sekolah, dan semua pihak yang terlibat telah memberikan ruang dan waktu kepada para peserta anak didik khususnya pada SD Negeri 82 Ambon menampilkan kreativitas mereka dalam ajang Penta Seni dan Budaya adalah hal yang sangat luar biasa dan perlu mendapatkan apresiasi Selain itu juga penghargaan dari pihak sekolah kepada Eti Risan salah seorang guru yang telah mengabdi selama kurang lebih 30 tahun Namun, sebagai tenaga pendidik pada SD Negeri 82 Ambon menjadi bagian dari karakter menghargai dan baik untuk diwariskan kepada anak didik Anak-anak yang sementara kita bina ini mereka akan menularkan, menampilkan ciri-ciri profil pelajar Pancasila Nah, salah satu bagian itu adalah yang seperti yang dilakukan oleh keluarga besar SD 82 dalam program akhir tahun pelajaran Artinya, mereka menampilkan apa yang mereka ajarkan di akhir tahun pelajaran Ini sesuatu yang luar biasa dan perlu diberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan seluruh jajaran yang telah berupaya untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita melakukan aktivitas kreasi mereka Sementara itu, Christina David, Kepala Sekolah SD Negeri 82 Ambon mengatakan walaupun dengan keterbatasan yang ada namun pihaknya terus berupaya melakukan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin sebagai tenaga pendidik bagi kemajuan sekolah dan keberhasilan anak didik Salah satu program yang secara berkesinambungan dilakukan pihak sekolah dengan melibatkan komite sekolah adalah menggelar pintas seni budaya sehingga para anak didik dapat mengekspresikan kemampuan mereka sehingga dapat menumbuh kembangkan kreativitas anak didik terus dapat berkembang Tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami selaku para pendidik ini membuat kita harus cepat memacu diri kita untuk bersama-sama dengan sekolah-sekolah yang lain berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan harapan harapan yang disampaikan yang kita sama-sama inginkan Bapak Ibu yang dengan handirin yang benar hormati terima kasih banyak untuk ada dalam kebersamaan ini terima kasih banyak untuk tugas dan dukungan dari Bapak Ibu semua bagi kami untuk meningkatkan mutu dan mutu dari sekolah ini walaupun kami belum apa yang kita harapkan itu belum terlihat dalam jelas tapi kami yakin mempercaya bahwa sedikit demi sedikit tugas dan tanggung jawab ini yang kami lakukan akan memberikan berapa yang baik untuk masa depan anak-anak kita atau masa depan sekolah yang kami sama-sama cintai Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Kegiatan Penta Seni dan Budaya SD Negeri 82 Ambon Roni Jehub Janan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya yakni tahun 2022 dan pada tahun 2023 kegiatan yang sama juga diadakan namun dengan tema berbeda kreativitas menjadi salah satu hal penting dan bukan hanya menjadi keharusan pada siswa semata tetapi perlu ada kolaborasi dari semua pihak baik tenaga pendidik maupun orang tua siswa sehingga menjadi ekosistem pembelajaran yang baik bagi pengembangan anak didik ke depan Melalui kegiatan Penta Seni dan Budaya ini harapan kami kiranya ke depan SD Negeri 82 dapat menghadirkan anak-anak yang memang memiliki kemampuan tidak hanya untuk bidang seni semata tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain kita punya pengalaman di tahun pelajaran ini ada beberapa siswa yang diberikan kesempatan untuk ada dalam lomba, olympiade, lobby dan juga diunpati dan sempat masuk juga menjadi finalis walaupun belum mencapai hasil yang maksimal tetapi ini menjadi suatu dorongan untuk lembaga pendidikan ini ke depannya dapat melihat anak-anak yang ada untuk bisa ada dalam event tersebut oleh karena itu papa mama orang tua diharapkan kita sama-sama melihat hal ini berbagai kreasi menarik ditampilkan secara apik di hadapan guru serta orang tua oleh para siswa-siswi berlangsung di halaman sekolah mulai dari tarian tradisional dan modern lagu, perkusi hingga pagelaran pakaian adat Nusantara memeriahkan penta seni dan budaya sekolah tersebut gigitan penta seni ini mendapat apresiasi para guru terutama orang tua siswa yang hadir melihat langsung berbagai atraksi yang ditampilkan anak-anak mereka bahkan tidak sedikit orang tua yang mendokumentasikan momen tersebut melalui handphone sementara para peserta didik yang mengikuti ujian nasional pada SD Negeri 82 tahun ajaran 2023-2024 sebanyak 24 orang siswa-siswi semuanya dinyatakan lulus untuk selanjutnya akan masuk pada jenjang pendidikan tingkat SMP selamat menikmati selamat menikmati